Warga di Pulau Gua Naja, Honduras pada Sabtu 2 Oktober berjuang melawan kobaran api yang menghanguskan lebih dari 40 rumah. Pulau ini dihuni oleh 6.000 penduduk yang hidup terutama dari pariwisata. Video yang diunggah di jejaring sosial ini menunjukkan orang-orang menyeramkan air untuk memadamkan kebakaran yang melanda pulau itu pada dini hari. Angkatan Udara Honduras FAH mengarahkan helikopter untuk menjatuhkan air ke api dan mengevakuasi yang terluka. Terima kasih telah menonton! Pihak berwenang melaporkan, setidaknya 400 orang telah dievakuasi dari daerah tersebut. Penyebab kebakaran masih belum diketahui. Kita bertengah. Menurut kita. Jangan lupa untuk membuat penjahanan yang terletaknya yang dibuatkan kegakuan, dan menjahkan pembayan kegakuan yang terletaknya. Sedangkan mobil yang terletaknya cangahnya selesai untuk menjahkan lastasin. Selanjutnya, Guanaha adalah pulau yang populer di kalangan penyelam karena perairannya yang hangat dan jernih yang menopang sebagian dari barier rift Amerika Tengah Kebakaran hebat ini berhasil dipadamkan pada hari Minggu di mana total 90 rumah hangus terbakar dan 400 orang mengungsi Dari Tegosigal Pak Honduras, kontributor Nusantara TV melaporkan